Teman-teman Nusantara, pasti banyak yang belum tahu, Pulau Belitung memiliki tudung saji yang unik terbuat dari bahan alam sekitar. Bagi masyarakat adat, tudung saji Belitung itu memiliki nilai budaya yang sangat luhur. Tudung saji satu ini merupakan jenis tudung saji yang berasal dari Pulau Belitung dan dibuat langsung oleh pengrajinnya bernama Hamisa. Biasanya beliau disapa dengan panggilan Nek Hamisa. Beliau tinggal di desa Suak, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung. Dalam proses kreatif pembuatan tudung saji, keterampilan Nek Hamisa tidak dapat diragukan lagi. Sejak kecil, Nek Hamisa sudah memproduksi banyak karya hingga saat ini. Pengetahuan itu tentu diajarkan turun-temurun oleh keluarganya kepada beliau. Setiap hari beliau memproduksi berbagai macam kerajinan tudung saji yang biasanya dijual ke kota dengan harga yang cukup terjangkau. Semenjak daerah Belitung menjadi daerah pariwisata yang cukup digemari turis, Kini, karya Nek Hamisa cukup populer di kalangan pengrajin tudung saji tradisional. Namun, meski begitu beliau tetap menjadi orang yang sederhana, tulus, pemegang teguh nilai-nilai adat, dan optimis dalam menestarikan budaya. Selain mencari riski dengan kreatifitasnya, dari tudung saji beliau juga dapat memahami hubungan atau keterkaitan alam dan manusia. Baik secara simbolik, peran di masyarakat adat, maupun dalam perihal filosofisnya. Dalam pemahaman masyarakat adat yang sangat melekat pada beliau, beliau menyadari tudung saji secara simbolik merupakan refleksi dari peradaban manusia, di mana manusia akan menghargai alam atau malah meninggalkan alam sebagai sumber kehidupan. Dimulai dari bahan-bahan seperti rotan, daun lais, atau daun mengkuang, sangatlah bergantung kepada alam sekitar. Jadi, ketika alam semakin dihancurkan, maka saat itulah budaya lukur seperti makan bedulang yang terdapat di pulau belitung kian waktu pasti akan bergeser. Dan bahkan kemungkinan besar budaya makan bedulang akan menghilang. Tentunya, nilai-nilai budaya seperti ini dapat menjadi pembelajaran terbaik untuk manusia saat ini. Bagaimana manusia seharusnya bijaksana dalam berkomunikasi dengan alam sekitar. Salam Budaya, Indonesia! Nama aku, Hamisah. Diam di bubuta. Aku pengrajin. Muat tolong sajin pun terindah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.